Oke teman-teman, jumpa lagi pada video kali ini kita akan membahas cara mencari gaya-gaya pada member atau elemen di cantilever trust ini ya, dengan menggunakan metode twin. Kita gambarkan, kalau kita lihat masing-masing ini 5 ya, 5 meter panjang dari member atau elemen. Jadi ini adalah segitiga sama sisi semua, ini segitiga sama sisi, yang ini juga sama. Kalau segitiga sama sisi, ini sudut-sudutnya 30 derajat, oke. Di sini 30 derajat, kita gambarkan di sini. Jadi sudut masing-masing di sini adalah 30 derajat, eh sorry bukan 30 tapi 60, ini juga 60 derajat dan seterusnya. Oke, jadi semua sudut adalah 60 derajat. Langkah yang pertama, yang paling simple adalah kita tentukan di sini adalah join pertama, tentukan nomor join. Join kedua, meskipun di sini sudah ada A, B, C, D, dan E, kita bikin aja ya. Kita urutkan secara mendatar. Jadi 1, 1, 2, kemudian di sini, ini nggak usah kita pakai. Ya, nggak usah kita pakai. Langsung ini 3 dan 4, oke. Bukan, bukan di sini. Ini 3 dan 4. Yang di sini, yang berhubungan dengan tembok atau support gitu ya, ini nggak usah ya, nggak usah kita kasih. Jadi yang dipakai cuma di sini, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari kiri, mendatar, 1, 2, 3, 4. Biasakan seperti itu, meskipun nggak harus seperti itu, tapi biasakan aja. Nggak harus sih, Anda boleh bebas sekali. Yang jelas yang ini nggak dipakai, 2 ini. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih kode. Selanjutnya kita kasih kode. Ini adalah P1. Arahnya, kita arahnya selalu kesana ya. Ini P1 adalah gaya pada member 1. Oke, karena yang ini kesana, maka ini saya geser aja, karena sudah kita waktifkan di sini gambarnya. Biar nggak mengganggu konsentrasi. Oke, jadi ini P1, arahnya kesana. Kalau yang sini udah kesana, berarti yang ujung sini pasti kesini. Ini arah sebenarnya nggak harus seperti ini ya, tapi ini yang paling asik itu seperti ini. Nanti kalau ini arahnya salah, nanti otomatis nilai akhirnya negatif. Jadi nggak usah khawatir sama sekali. Kita biasakan, arahnya itu, P1 itu, gaya yang pada member itu selalu menjauhi ini, menjauhi join. Jadi P1, disini nanti P2, urut aja ya P1, P2. Kemudian ini P3, P4, P5, P6. Kalian nggak harus seperti itu, cuman ini hanya untuk memudahkan saja ya. Itu enaknya gitu. Jadi P1 dulu yang mendatar, kemudian P2, kemudian sini P3, P4, P5, dan P6. Ini misalnya kurang bagus, saya perbaiki. Oke, ini adalah P5, P6, kemudian sini tentu P7, dan P8. Jadi ada 8 member ya, atau 8 elemen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian gaya-gayanya, ini selalu P1 seperti ini, ini kesana. Jadi selalu yang disini itu menjauhi, apa namanya, join. Begitu juga P3, ini kita bikin kesana, menjauhi join, ini juga menjauhi join. Panahnya menjauhi join, jadi arahnya menjauhi join. Ini juga sama, menjauhi join semua. Ini hanya untuk memudahkan, kalian nggak usah khawatir sama sekali. Nanti di pemrograman, itu otomatis dia tahu arahnya kemana. Pokoknya kita set semuanya menjauhi join, di masing-masing join. Semuanya menjauhi join. Ini juga menjauhi join. Oke. Jadi P1, disini ada P1, arahnya kesana. Ini juga ada P1 kesana ya. Nah ini ada join 1, 2, 3, 3, dan 4. Oke. Sangat simple. Kita hitung satu persatu. Kita mulai dari join pertama. Kita selalu biasakan dari join pertama. Yang arah X. Oke. Arah X artinya horizontal. Arah horizontal, disini ada P1. Ya kan. Oke. Yang kanan itu selalu positif ya. Kiri itu negatif. Di join. Apa namanya? Ajuannya adalah join. Berarti ini P1 positif. Kanan. Ke atas nanti positif. Ke bawah itu negatif. Oke. Karena ini ke kanan. P1 berarti positif. Kemudian kita nyari yang X dulu ya. Rumusnya jadi. Oke. Supaya agak tertip. Ini saya pindah aja. Nah. Untuk yang 1X atau horizontal. Di situ ada P1. Oke. Ada P1. Yang ini horizontal. Ini di uraikan ke sana. Yang ini di uraikan ke sana. Ada juga ke sini ya. Jadinya ya. Berarti itu ada P3. Ditambah. Karena positif. Aranya ke kanan juga ini. Yang hijau ini aranya ke kanan. Berarti. P3 dikalikan cos 60. Sudutnya 60 ya. Yang bawah ini cos. cos 60 itu setengah. Yang horizontal ada berapa? Ternyata cuma ada P3 cos sama P1. P3 cos 60 sama P1. Lainnya gak ada yang mendatar. Ini juga gak punya komponen mendatar. Tapi ini sama dengan 0. Jadi saya ganti. Biar semangisakan. Jadi tadi P1. Biar aja. P1 ditambah. Cos P3. Cos 60 itu satunya. P3 sama dengan 0. Oke. Jadi untuk sumbu X di join 1. Itu hanya ada P1 dan P3 cos. Oke. Kemudian untuk yang 1. Yang Z. Kita lihat. Disitu ada apa? Yang Z. Yang Z ada P3 sin. Yang ini ke atas itu sin ya. Jadi ini ke atas itu sin. Oke. Sin 60. Berapa? Disitu ada P3 atau sin 30. Bukan sin 30 ya. Sin 60 disitu. Sin 6. Sin 60 adalah setengah akar 3. P3. Dikalikan P3 ya kan. Setengah akar 3 P3. Ini sinnya. Sama. Juga ada ini. Sama dengan 30. Ya itu sebenarnya bisa ditulis gini sih. Min 30. Sama dengan 0. Karena ada min 30. Saya pindah langsung ke kanan. Jadi positif. Sama dengan. 3. Terus 1 Z sudah ketemu. Sekarang. Oke. Ini yang X tadi sudah. Yang Y sudah. Sekarang kita pindah ke yang 2. Selalu X dan Z. 2. X. Saya tuliskan ke yang bawah. di sini sekalian. Untuk 2 yang X. Ini ada berapa komponen? 1, 2, 3, dan 4 ya. Harus ada 4 berarti. Oke. Kita tuliskan di sini. Di sini sekarang. P1 itu ke kiri ya. Ini P1 juga. Tapi ke kiri. Berarti minus. P1. Kemudian ada P2 ke kanan. positif. Ditambah. P2 ke kanan. Positif. Kemudian ada P4. Komponen dari P4. Ini ya. Komponen P4. Berarti itu P4 disitu adalah dikalikan cos ya kan. Cos 60. Di sini cos 60 itu setengah. Oh berarti ke kiri ya. Ini kan aranya ke kiri. Kesana itu seolah-olah narinya ke kiri kan. setengah dari P4. Kemudian yang P5 tentu ke kanan. Dan itu dikalikan cos 60 juga. Plus setengah. Cos 60 kan setengah ya. Dikalikan P5. Sama dengan 0. Ada 1, 2, 3, dan 4 komponen. Yang ini kan tidak memberi yang horizontal. Ini vertical. Tidak memberi horizontal. Yang memberi horizontal cuma ini. P4 cos 60 sama P5 cos 60. Dan P1 sama P2. Jadi ada 4 komponen. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sama dengan 0. Kita lanjutkan yang Y. Yang Y jelas nanti sama dengan 20 ya. Yang Z tapi kita lihat. P1 dan P2 tidak memberi komponen vertical. Jadi tidak ada. Jadi tinggal P4 sama P5. Dan ke atas itu positif. Berarti itu adalah sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. P4 positif. Ditambah juga positif P5-nya. Itu juga setengah akar 3. P5. Nah ini sama dengan berapa? Ada angka 20 di situ. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. X dan Z. Karena ada ini ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Ada 8 yang tidak diketahui. Variable yang tidak diketahui. Nanti juga ini akan ada 8. Minimal ada 8 persamaan. Supaya ini bisa dikerjakan. Jadi ketahuan ya. Dari 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 join dan masing-masing X. Nanti 4 join dikalikan 2. X itu juga ada 8. Jadi ada harapan ini ketemu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sorry. Yang nomor 3. X dulu. Kalau X berarti ini ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah P7. Kita dari yang kecil dulu. P3 dulu. P3 dia akan memberi komponen negatif ke sana. Akan memberi komponen negatif ke sana ya. P3 ya. Ke arah sana. P3 dikalikan kos. Ini kos dikalikan kos 60. P3 dikalikan kos 60. Setengah. Negatif ya. Setengah. P3. Oke. Negatif. Kemudian. Yang P4 itu positif. Karena dia akan memberikan ke sana. Kos 60 juga. Berarti ditambah setengah P4. Ditambah P7 positif. Sama dengan 0. Karena jumlah resultan kayak disini selalu 0. Sekarang kita punya yang Z. Kalau X-nya sudah. Sekarang tinggal Z-nya. Z disini jelas. P7 tidak memberi komponen Z. Hanya ada P3 dan P4. Dan negatif semua ke bawah. Oke. Berarti P3 itu. Minus setengah akar 3. P3. Minus setengah akar 3 juga. Yang P4 ini. Karena Zin. P4. Sama dengan 0. Yang memberi komponen Z cuma P3 dan P4 ya. P7 juga. Kita lihat dulu dari P5 dulu yang kecil. Kita lihat dulu dari P5 dulu yang kecil. P5 ini akan dikalikan kos. Tapi negatif itu ya. Karena arah ke kiri. Arah komponennya. Minus setengah. P5. Sedangkan P6 ini adalah positif. Karena dia akan memberi komponen ke kanan. Juga dikalikan kos 60. Setengah. Berarti positif. Karena ke kanan. P6. P7 negatif. Minus P7. Sedangkan P8 itu punya komponen ke sana. Tapi nanti positif. Cuma ini berapa sudutnya? Sudutnya adalah. Total 90. Dan ini sudah jelas 30. Berarti masih ada 30. Berarti. Kos 30. Oke. Komponen X nya adalah kos 30. Komponen X itu yang sini. Kos 30 kali P8. Kos 30 itu setengah K3. ada P8. Saya geser. Karena ini lempit. Atau kurang space ya. Supaya agak bagus. Saya geser sedikit. Oke. P8 sama dengan 0. Oke. Komponen X nya sudah. Ada 1, 2, 3, dan 4. Atau ada 1, 2, 3, dan 4. Sudah benar. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sekarang tinggal yang Z nya. Z nya disitu ada. P7 jelas sekali memberi efek. Kita mulai dari P5. P6. Itu semuanya ke bawah. Karena ke bawah. So, ini ada yang salah ya. Yang P8. P8. P8 itu arah panas selalu kesana. Arah panas selalu menjauhi dari join. Jadi disitu ada. Yang tadi sudah benar belum ini? P8 memberi ke kanan. Oh ya. Sudah setengah K3. P8. Ke kanan. Oke. Sekarang ini ke atas. Yang P5, P6 itu semuanya ke bawah. Berarti negatif. Yang P8 ke atas. Yang P7 enggak masih. Dimulai dari yang kecil dulu. P5. Itu adalah sin 60. Berarti. Min setengah. Min ke bawah. Akar 3. P5. Oke. Yang P6 juga negatif. Dan juga dikalikan sin 60. Setengah akar 3. P6. Sedangkan P8 itu ke atas ya. Ke atas. Dia akan ngasih positif. Komponen positif. Sin 30. Setengah. P8 sama dengan 0. Sekarang kita sudah memiliki 8 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini harusnya sudah cukup untuk mencari 8 variabel yang tidak diketahui. Sangat simple. Oke. Sekarang saya mau tuliskan dalam bentuk matriks ya. Saya tuliskan di sini. Biar enak melihatnya. Ini adalah P. Saya ganti warna aja. Di sini adalah P. Di sini adalah baris. Atau Rho. Oke. P1. P2. P3. 4. 5. Ada 6 ya. Tadi ya membernya ya. Kemudian ada gayanya yang paling baik. Begitu juga Rho-nya nanti ada 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Saya buat garisnya biar enggak. Biar nanti mudah bacanya. Kurang lagi ada seperti ini ya. Nah ini enggak usah biar nanti enggak terlalu susah. Oke. Kita lihat. Persamaan pertama. P1-nya 1. P3-nya setengah. Oke. Depannya ini kan 1 konstantannya. 1, P1. Berarti P1 sama P3. P1-nya 1. P3-nya setengah. Benar enggak? Ya. 1 sama setengah. Kemudian semuanya 0. Termasuk yang paling belakang ini 0. Berarti ini adalah 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Sekarang yang kedua adalah yang 1Z. Oke. Itu jadikan kedua. Setengah akar 3P3. Setengah akar. Ini P3-nya ya. Setengah akar 3P3. Jadi dia punya yang P3. Berarti di sini. Setengah akar 3P3. Kemudian paling belakang adalah 30. Di sini berarti 30. Yang lain 0, 0, 0, 0. Persamaan nomor 3. Ini berarti yang nomor 3. Setengah akar 3P4 sama setengah akar 3P5. Setengah akar 3. Atau saya tulis setengah akar 3 itu akar 3 per 2 ya. P4. Akar 3 per 2P5. Akar 3 per 2P4. Akar 3 per 2P5. Kemudian yang paling belakang adalah 20. Benar nggak? Aku salah. Sorry. Ini bukan nomor 4 ya. Kita ngomongin sekarang nomor 3 dulu deh. Ada yang kelewatan. Nggak bagus nih. Yang 3 adalah yang ini. Oke. Yang ini ya. Berarti min 1P1 ditambah P2. Ini adalah min 1. Ini 1. P2-nya. Kemudian P4. P3-nya nggak ada. Min setengah sama setengah. Min setengah sama setengah. Yang lain 0, 0, 0, 0, 0. Ya. P5-nya. Ada setengah. Min setengah. Nah. Sekarang baru P4. P4 setengah akar 3P4 sama setengah akar 3P5. P4. Akar 3 per 2. P5 juga akar 3 per 2. Betul kan? Akar 3 per 2. Oke. Akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Kemudian yang sini 20. Ini adalah 0, 0. Yang lain adalah 0, 0, 0. Sekarang yang 5. Yang 5 adalah ini. Min setengah. P3 plus setengah P4 sama P7-nya 1. P3, P4. Min setengah sama setengah. P7-nya 1. Betul nggak? Ya. Min setengah P3. Setengah P4. P7-nya 1. Yang lain 0, 0, 0. Sekarang P6. Kita lihat. Tapi yang P6 itu adalah. Saya hapus dulu. P6. Min setengah akar 3P3. P3-nya min akar 3 per 2. Seperti ini 0, 0, 0. Kemudian P4-nya min setengah akar 3. Sama P4-nya. Min akar 3 per 2. Yang lain 0, 0, 0, 0. Sama 0. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7. Mana yang ke-7? Yang ke-7 adalah min setengah P5 plus setengah P6. Min setengah plus setengah P5-P6. Betul. P7-nya minus 1. P7-nya minus 1. P8-nya akar 3 per 2. P8-nya akar 3 per 2. Kemudian yang lain 0 semua. Ini 0, 0, 0, 0. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke yang 8. Min akar 3 per 2 per P5-nya. P5 min akar 3 per 2. Kalau yang tadi atas setengah-setengah ya. Kemudian P6-nya juga min akar 3 per 2. P7-nya nggak ada. P8-nya setengah. P7-nya 0. Betul kan? Min, min, plus. Ya. Kemudian yang lain 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Sudah kita temukan matrix-nya. Sorry kalau agak melenceng-lenceng gitu ya. Nggak begitu lurus nulisnya. Hmm. Nggak masalah. Sekarang kita masuk ke Visual Studio Code. Kita akan kerjakan menggunakan... Oh, sorry. Kita akan kerjakan menggunakan... Programming Linear. Linear Programming ya. Kita membuat... Di sini saya nggak apa-apa. Oke. Kita membutuhkan ini ya. Import sampai SMP. Sama kita nanti menggunakan square root. Ini adalah square root. Oke. Kemudian kita membuat matrix A-nya dulu. Karena ini nanti... Matrix ini... Ini akan kita bikin seperti ini. Matrix A dikalikan matrix P sama dengan F. Oke. Untuk mencari P... Untuk mencari P... Kita harus bisa membuat... Mencari solusinya ini ya. Solusi A dan F ini. Oke. Ada berbagai macam cara. Ada gauss elimination dan macam-macam. Cuma nanti di... Apa namanya? Di... Python itu sangat simple. Kalau kita punya A, P, dan F... Itu tinggal nanti pakai 6, P, and P, I. Pakai linear algorithm. Oke. Modulnya... Apa? Metode linear algorithm. Kemudian kita ambil... Solve. Kemudian kita punya A. Sama. Simple. Oke. Kita cek. Jadi kita yang bikin matrix A-nya. Matrix A-nya tentu dua dimensi. Kalau dua dimensi itu kayak begini ya. Oke. Kemudian saya ambil disini dulu. Berapa? Ini bisa agak keser kiri sedikit. Supaya kelihatan. Oke. Disitu... A-nya berak. Ini bisa kecil kan? Bisa ga? Oke. Udah. Tengah saja. Sampai keser kiri sedikit. Oke. A-nya dimulai dari... Satu... Koma nol... Koma setengah. Tulis setengah gini ga masalah. Kemudian koma nol. Nolnya berapa? Lima ya. Nol, 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 lima kali. Ini baru. Satu... Dua... Tiga... Empat... Lima. Harus ada lima ini ya. Seri, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah. Satu, nol, setengah. Nol, nol. Sebenernya nol. Yang belakang ini ga usah dulu. Kemudian supaya lebih rapi, saya akan nulis di bawahnya begini. Oke. Supaya keliatan rapi. Ini kotaknya bereng. Ini saya paling di bawah. Ini supaya rapi aja. Kemudian di sini. Kita mulai lagi. Nol, nol. Koma setengah akar tiga. Saya daripada nulis setengah akar tiga itu susah ya. Saya bikin di sini ada... Angka A kecil. Saya pakai square root. Jadi square rootnya pakai ini ya. Akar tiga. Jadi A ini nilainya adalah akar tiga. Nah di sini kita butuh akar tiga per dua. Nol, nol, akar tiga per dua. Berarti A di sini. Hanya untuk menyederhanakan saja. Supaya ga berulangkali nulis square root. A per dua. Kemudian nol semua. Nol lagi. Nol lagi. Nol lagi. Nol lagi. Nah kenapa saya nulisnya berusaha untuk rapi? Supaya ini sesuai dengan yang atas ini ya. Supaya yang atas ini kan terputih 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah juga ini harusnya 8. Kalau lurus begini. Itu nanti ga ada yang missing. Misalnya kadang-kadang kalau ga rapi itu kita ketambahan 1, 0. Ini nanti membuat error. Jadi harus dibikin rapi begini. Yang ketiga adalah minus 1, 1. Ini dibuat rapi minus 1, 1. Ini saya rapikan lagi. Minus 1, 1, 0, minus setengah. Minus 1, 0, minus setengah. Ini saya rapikan juga ya. Komanya. Berarti saya rapikan juga. Oke, sedikit kesini. Minus setengah. Minus 1, 1, 0, minus setengah. Setengah. Koma, minus 0. Nah, ini kalau begini. Ini saya rapikan lagi. Nah, ini kan sedikit ketahuan. Kurang satu lagi. Dan koma. Sekarang yang keempat. 0, 0, 0, 0. Saya rapikan juga. Oke, yang keempat ini 0, 3 kali. Kemudian akar 3 per 2. Akar kedua-nya A. A per 2. Koma. Saya rapikan juga. Empat ya. Empat. Akar 3 per 2 atau A per 2. Kemudian A per 2 lagi. Kemudian 0 semua yang lain. Nah, kalau rapi begini. Itu kemungkinan miss-nya kecil. Jadi, semuanya sama. Kemudian yang kelima. Sekarang yang kelima ini. 0. 0. Sorry. 0. Koma. Yang kelima. 0, 0. Minus setengah. Berarti. Berarti disini. Minus setengah. Yang 5 adalah 0, 0. Minus setengah. Kemudian setengah. Ya, tapi saya pilih kesini. 5. 0, 0. Minus setengah setengah. 0, 0. Yang kelima ini. 0, 0. Minus setengah. Setengah. 0, 0. 1, 0. Yang kelima. Sekarang ke 6. Yang kelima ini. 0, 0, 0, 0, minus A dibagi 2. Atau akar 3 dibagi 2. 0, sama. Minus A dibagi 2. 0 semua 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang ke 6 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ke 7. Agak. Memang ini yang cukup lama ya. 0. Gak masalah. 0. 0, butuh ketelatenan. 0. 4 kali ya. Baru 3. Sudah 4. Habis itu. 0. 3 kali. Yang ke 7. Minus setengah. Minus setengah. setengah. Minus setengah. Bukan minus ya. Tetapi positif. Setengah. Ini biar aktif. Tapi saya. Geser. Masih kelihatan ya. Oke. Setengah. Minus 1. Ini yang paling banyak. Minus 1 Kemudian A per 2 Atau akar 3 per 2 0 4 kali Kemudian minus setengah setengah Minus 1 A per 2 Kita bikin rapi juga Sekisar lagi Tujuhnya supaya rapi aja ya Kalian pakai gini gak apa-apa Tapi ini sangat dianjurkan supaya jelas Cukupnya memang agak sedih Jadi agak lama Kemudian yang terakhir ke 8 Ini adalah 0 4 kali sama kayak yang pertama tadi 0 koma 0 koma 4 kali 0 koma 0 koma 4 kali ya sudah ya Kemudian Min A dibagi 2 Koma Min A dibagi 2 Koma Yang ketujuh adalah 0 Kemudian setengah yang ke 8 Ya saya kira sudah betul semua ya Ini A nya Kemudian kita butuh yang namanya F Kita sudah punya A Kemudian kita punya F Oke kita bikin A F F itu cukup Satu dimensi aja F itu adalah nilai yang ini Oh sorry disini Nah F itu yang paling ujung Keser F itu adalah ini Simple Tinggal yang pertama adalah 0 30 0 Dari atas ya Bukan dari bawah ya Harus dari atas Kayak kita tadi soalnya ini dari atas juga Nulisnya Kalau kalian nulisnya dari bawah Ini juga dari bawah Karena ini kebiasaan aja ya kan Kita nulisnya dari atas ya Ini juga dari atas 0 30 0 30 20 Kemudian 0 0 4 kali Ini jumlahnya juga harus 8 ya 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Nah sekarang caranya Sudah Kita sudah dapatkan matrix Menyang matrix Oke Nah kita pakai solusi Ini ya Np.linux.solve.f Ini adalah untuk Menampilkan solusinya Oke Kita pakai 6py Ini 6py Oke saya bikin rapi juga Jadi 6py itu inisialnya Kalau kalian belum terbiasa dengan python Kalian boleh Cek ya Cara menggunakan python Di channel ini juga Jadi gak usah khawatir Ini gimana sih Np itu apa 6py itu apa Mat itu apa Ada semua dibahas disana Oke Saya pakai 6py Linear algorithm Solve A,f Jadi A dulu baru F Jangan kebalik Kebalik gak jadi Oke Nah nanti kita lihat hasilnya Nah ini hasilnya adalah ini ya Oke Ini adalah hasilnya Ada 8 1,2,3,4,5,6,7,8 Ini adalah P1 P2 P3 Dan seterusnya Sampai P8 Oke Ini P1,2,3,4,5,6,7,8 Kita cek disini Kita lihat juga hasilnya Pembahasannya Oke Kelihatan gak? Mudah-mudahan kelihatan ya Ingat Saya kasihkan disini aja Mudah-mudahan kelihatan Sekarang kelihatan ya Jadi kita perhatikan Kita cocokkan dengan Apa namanya Kunci jawabannya P1 Tadi disini ya P1,2 P3,P4,P5,P6 P7 Ini P8 Sekarang kita lihat P1 adalah Minus 17,32 P1 itu AC Oke AC 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 Minus 17,32 Kenapa disini minus? Karena tadi kita asumsinya Arahnya kesana Padahal Arahnya kesini Jadi harusnya Jadinya kesini 17,32 Itu aja Oke Jadi kalian tadi kan bikin ini Perhatikan Ini kan tadi P1 aranya kesini Loh kok disini Ketumnya minus Berarti P1 itu Arahnya kesana Bukan kesini Kalau ini kesana Berarti ini kesana Itu aja Jadi saya tadi Kenapa pakai yang kayak gini Semuanya keluar dari join Itu supaya kalian mudah Arah aja Gak usah khawatir Jadi begitu ini Ketumnya negatif Berarti aranya tinggal dibalik Simple itu Oke P3 disini positif Berarti benar Kalau positif yaudah Kesana Gak usah dibalik P3 Ini P2 P2 juga negatif Berarti aranya bukan kesana Tapi kesini Kalau ini kesini Juga ini Kesana Mudah itu Oke Kita cocokkan lagi Jadi Gak usah khawatir Soal negatif positif Yang penting Nilainya benar Kemudian kalau negatif positif Tinggal dirubah Tanda panah Sesimpel itu Oke Nanti sudah ketemu P1 Minus 17 Kemudian P2 P2 itu adalah CE Kita cek CE berapa Disini CE 63,5 Sama 63,5 Cuma negatif Gak usah khawatir Tinggal panahnya Tadi dibalik Intinya sama ya Kemudian P3 itu 34 P3 itu ini AB AB itu 34 Kita cek mana AB Ini 34,6 34,6 Kemudian P4 Adalah 34 P4 itu yang BC BC itu 34,64 BC 34,6 34,6 Kemudian 57,7 Ini adalah P5 1,2,3,4,5 P5 adalah DC DC adalah 57,7 DC atau CD 57,7 Sama ya Kemudian P6 11,54 1,2,3,4,5 P6 berarti DE DE adalah 11,54 Kita cari DE 11,55 Ya Hampir sama ya 11,547 11,55 Itu DE Kemudian Yang Oh Mana Ya Tadi sudah ya P6 Sekarang Tadi berapa P Yang ketemunya 57,7 Itu P5 Sekarang P6 itu 11,54 Sudah ya Ya DE 11,54 DE itu 11,54 Kemudian P7 Adalah BD P7 itu 34,6 BD BD Ya 34,6 Sama Kemudian Yang terakhir P8 Adalah 80 P8 itu 1,2,3,4,5,6,7,8 Yang sini Adalah T T80 80 Sama Oke Sangat simpel ya Cara mencarinya Jadi saya review lagi Bahwa Kalian bikin join-join dulu Jangan yang ada di tumpuan Joinnya ada 1,2,3,4 Di contoh sini Dimulai dari yang Kiri ke kanan 1,2,3,4 Kemudian Kalian bikin P 1,2,3,4,5,6,7,8 Sama mendatar Kemudian masing-masing join Dicari X,Z nya Oke Dicari Nanti dicari Apa namanya Persamaan P1,P2 nya Dan setelah sampai P8 Kemudian dibikin Matrix nya Kemudian pakai NumPy Linear Solve AF Selesai urusan Oke Sangat simpel ya kan Dan kalian Nggak usah khawatir Nah ini ketemu Matrix nya Dijadikan kayak Begini Program nya Oke Ketemu hasilnya Disini Solusi Oke Linear Algodum Solve Oke Saya rasa cukup ya Apa namanya Materi tentang Cara mencari Gaya-gaya pada Ini Member Atau Gaya pada Elemen Trust ini ya Oke Kalau ada pertanyaan Boleh Kasih di kolom komentar Tulis komentar disana Saya rasa cukup Terima kasih atas pertanyaan Sampai jumpa di video yang selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih